Dan babak ini, sabar, sabar. Nah, emang kayak begitu, emang konsepnya. Oke, untuk sekarang pertempurannya pun masih berlanjut lagi. Lu dari mana, Jay? Gue lagi ambil bangku. Lu, kan udah gue bilang, ini giveaway buat yang lain, jangan yang... Oh, dia ngambil ribu tepat. Iya, kan gue tadi gimmick ya, gue ambil beneran. Tapi kita akan melanjutkan pertempuran di game yang ketiga, yang dimana? Memang tadi sempat ada kill balasan dari Aura Fire, namun masih berada di maniti yang keempat. Sementara sekarang, wudu, du, du. Hampir, tuh. Astral Spear-nya hampir saja tadi mengenai punggung dari salah satu player Aura Fire. Yap, dan dari Audi TZ ini sepertinya lagi mencari target nih, kira-kira siapa nih yang mau ditarik. Mengingat dia memang memiliki satu body van judgment, Pak Bulung. Tapi sepertinya targetnya harusnya mengarah ke arah sindrom atau Kabuki atau mungkin high. Wow, tapi kalau bisa dilihat ini, mungkin bisa dimakan sih Pak Bulung. Kalau di arah top landar, bahkan fun. Tuh, masih selamat. Yap. Lihat dia, Tantau Kemp, Rizal Tampai Samsung Galaxy S23 Series 5G pun sudah terlihat. Dimana untuk sekarang mereka melakukan sebuah pertempuran dan juga ada satu dipain judgment lagi. Tapi Kabuki masih berhasil dan juga kabur dari yang tersebut Kabuki. Harus segera dilindungi atau kalau tidak akan ada Astrospear yang mungkin saja bisa menembak punggung bagian belakangnya. Kabuki still survive. Dapatkan fun di sana. Cepatnya melakukan takeover, terhadap Tartle. Stay in my opposition. Hai Samor. Masih buruk arah belakang dengan Battle Mirror. He may tebakan water retribution. Apakah berhasil nampaknya? Anavisia di sana dibalikkan karena ada retribution. Di tangan fun. The blasted run from my Samor akhirnya. Berhasil melakukan satu poin atas haran. Oke itu dia Tartle, Husband, Slab, Resented by BC dan mereka semua pun mundur kembali mundur secara teratur. Kembali menuju ke base-nya masing-masing Ji. Ya meskipun kita melihat ada pertukaran ya dari aran yang memang harus tumbang. Setelah memang kita melihat adanya upaya untuk bertahan dari kepunggungan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Namun ternyata masih bisa di take down. Dan auditi Z, kita belum melihat satu buah divine judgment yang mengarah ke arah seorang Hai. Karena mungkin predatasnya memang lebih mengamankan gimana kabuki ini bisa di pick up terlebih dahulu. Sempat gagal. Namun kabuki memang masih di kondisi yang agak sedikit sulit untuk digapai. Karena pembagian depannya ini gara depannya benar-benar tebel banget. Ada fun, lalu ada move on speed tambahan dari Hai. Dan Aran ingat dia punya satu buah raging sensor. Oke. Sementara sekarang. Vincent pun masih akan melawan farmingan di bagian bawah. Hai. Harus mundur. Tidak bisa memaksakan lagi keadaan. Wow. Tapi nampaknya ini akan ada perebutan. Dimana posisinya dari fun ini udah terlalu ngebuka badan. Dan dia kalau udah dipokin terlalu banyak itu bahaya. Ini dua liar bottom lane. Untuk coba nubahin kabuki jangan ada rapail. Ini agak sulit sih mohon. Iya. Sulit banget. Paling hanya ngepok damage aja sebenarnya dari Hai Samor sendiri. Memaksakan kabuki untuk melakukan recall. Tapi sepertinya dengan adanya satu buah holy healing. Dari Hai tidak akan membuat kabuki mundur ke area basenya. Dan bahkan kali ini... Otter berangkat van. Burung ini terjepit. Auditisi. Ter-take down. Terasa berlaku satu buah point kill. Karena masukan dari Rambal Jian mereka harus mundur ke arah belakang. Dan kemungkinan besar teamfight diara turtle ini akan dipegang oleh para masukan dari aura. Aran agak sedikit terpressure. Dengan adanya bergerakan menuju ke arah belakang. Aran meninggalkan perang gerakan inakuan Rebellion. Dan akhirnya sang banteng. Kali ini gagal dicuri dari segi parpolnya. Iya masih bisa diamankan oleh Hai Samor tentunya. Tapi Aran ternyata berhasil di pick off. Oleh seorang kars di area atas Pak Pulung. Tapi level dari van juga sekarang level 10. Sementara Vincent sembilan. Kita lihat seperti apa Serap nanti akan mereka bangun. Karena Audi bersiap dengan satu di penjajahnya. Mungkin saja bisa menarik lagi karena satu play. Dan tapi... Dengan dari satu lagi Oli Papis yang dikeluarkan. Tapi Ais Samor itu pada berbeda. Salah pick off from Kabuki. Meanwhile van akan coba melakukan zoning out. Tambah retribusi dari van. Seluruh korban jiwa yang telah didhasil. Didapatkan Rebellion. Tetap terselai presiden dari PSCA. Kali ini di tangan dari Aura Fire. Dua korban jiwa ternyata mendapatkan hasilnya setipal. Membalikkan kembali keadaan ada kars sana. Dengan kolok dari Aran yang terlalu tajam. Akhirnya kars mengundurkan niat dan memilih untuk mengundur. Iya. Satu turtle yang berhasil diamankan. Tapi oh Kabuki ternyata mendapatkan satu momentum. Memang dia berhasil untuk menemukan Ais Amor. Kars yang berhasil untuk mencuri satu turret pun di area atas. Membuat Rebellion Zion tentunya masih dalam keadaan yang lumayan unggul. Karena dua pemain dari Aura Fire memang sempat ditumbangkan juga. Sekali ini Rebellion Zion. Kars mempunyai potensi yang benar-benar menurut aku ini penting banget. Dan hai langsung di solo pick off Pak Pulung. Di solo pick off Pak Pulung. Capek ya. Patah itu sayapnya. Jedar tadi waktu dipatahin itu dua-duanya. Tapi sekarang Kabuki harus berpindah lane lagi. Akankah dirinya untuk sekarang udah akan selalu join ke dalam team fight. Karena kalau dia sudah berada di dalam team fight ini akan sangat berbahaya sekali. Dan Hai Samor karena memang sudah tumbang satu kali. Sekarang dia harus udah mulai fokus terlebih dahulu untuk mendapatkan farmingan. Coba untuk memakan dua lane mungkin di area mid juga. Karena harusnya cover dari pemain-main Rebellion Zion ini masih cukup. Kalau melihat dari segi item memang sudah ada Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Untuk Heist Amor. Dan pada dari sisi Kabuki sudah ada bersyukur furian. Kita tahu sekarang harganya udah mahal banget Pak Pulung. Iya itu menarik banget ya. Kaget loh aku Pak Pulung. Karena biasanya ada go diganti dengan Great The Grand Spear ya. Iya. Mahal loh lumayan loh. Lumayan naik 250 lebih ya. Nabung berapa lama tuh. Sama kan kayak yang sebelumnya itu kan satu Steel Egg Plate kan naik jadi 630 harganya. Tapi ya sempat menghilang dulu beberapa saat. Cuman ya tetap worth it juga tetap bisa digunakan yaudah orang juga tetap ngambil itu di awal-awal. Iya itu item setengahan lah ya item patahan lah ya. Yang cukup penting dan Heist Amor bakal ngebuka dulu map di bawah Kabuki sudah mulai terlihat. Akhirnya ketahuan tadi kaki kanannya keluar rumput. Iya tapi. Yah ketahuan. Ketahuan juga ya. Download camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G memang sudah muncul. Tapi sepertinya tempatnya berlaku. Oh my god they've been touched but Kabuki. Last hit Heist Amor. Pleasure to run from Heist Amor berhasil berhasil melakukan satu pop point kill. Gerakan dari aura fire ternyata menimbulkan impact yang sangat mahal. Menimbulkan impact yang membuat mereka rugi banget. Membuat impact yang mungkin akan menjadi Lord di tangan Revolentia. Oke seperti game sebelumnya. Lord yang pertama kemungkinan besar bisa kediaman oleh Rebellion. Karena dari tadi seperti itu kejadian. Tapi Purple Bluff gagal untuk diamankan. Karena berhasil diambilkan pula oleh Swelo. Dan pertemuan kembali terjadi di area-area tersebut. Oh my god. Tapi di area tersebut mereka melakukan sesuatu zoning out. Mundur ke arah belakang. Damage juga bisa dipendung. Revolentia membasikan kembali. Dan Divine kembali terjadi Aaron with Flicker. Gak berhasil mendapatkan salah satu dari Swelo. Tapi Gekar sang menjadi korban pertama. Tapi para masukan dari aura fire mereka masih memiliki Holy Healing. Mereka masih memiliki Heavy Submit. Mereka mencoba memaksa team fight. Dan bakat sang banting. Mereka coba ditobrak. Dan fun. Berhasil mendapatkan retribution atas. Vincent. Tapi team fight nya bakal dipaksakan. Karena Lord Slane recented by BC. Berhasil yang menikah lewat lahir. Tapi mau lebih. My Sky masih mau lebih. Mereka kehilas terkabuki. Aaron akan menjadi korban jiwa selanjutnya. Masih ada fix sun care. Tidak bisa terlalu lama. Dan Aaron diselamatkan. Nampaknya kakal. Double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Buset burst damage nya masuk banget loh barusan. Astral recall nya ditarik. Astral spear nya ditembakkan. Benar-benar menghujam ke dalam tubuh dari Aaron. Dan selesai lah sudah ini dia replay nya dimana. Momen dari fun lagi dan lagi. Bagus banget loh. Heavy spin nya connect. Orang gak bisa nge-retrie. Dia pun bisa mengamankan dari Lord nya. Walaupun untuk beberapa player nya juga harus dihilangkan. Iya. Oke tapi liat live yang membocan. Liat di bawah. Mereka akan memaksa team fight kembali. Dan Lord akan segera diselesaikan akhirnya. Dengan kebanyakan korban yang termakan. Lord ini tidak terlalu berarti. Iya tapi setidaknya akan ada satu turret yang pecah harusnya di area bawah. Tapi ternyata. Terpaksa bang. Happy birthday. Berhasil memakan Vincent. Dengan golok yang terlalu tajam di tangan dari aura fire. Aaron menjadi sosok yang mengerikan di hadapan Vincent. Oke. Masalahnya nih Pak Pulung. Ini kalau misalnya Kabuki terlalu maju lagi seperti tadi. Ini bakalan agak sedikit sulit nih. Untuk dari segi damage nya dari aura fire. Karena mereka cuma punya sindrom juga. Bersama dengan Aaron. Oke. Sebentar atau sekarang coba saja kita lihat lagi. Pergerakan yang memang sudah dilakukan mereka cukup sabar cukup santui. Dan mereka pun masih stay di area tengah. Dan Rebellion Zion. Mereka masih punya kesempatan sebenarnya. Ingat Kars disini. Sudah mengamankan empat poin kill. Tiga asis dan belum tumbang sama sekali. Dan memang di early pressure dari Rebellion Zion ini. Terlihat dengan rotasi yang dibawakan sama Kars juga sih. Audit easy cuma perlu adanya follow up dari pemain-main dari Rebellion. Oke. Dan dari sisi belakangnya tenang aja udah ada swallow. Tapi kalau mereka terlalu masuk ke dalam. Ini agak cukup berbahaya. Mereka bisa dimangat sama defense judgment. Dan untungnya disenggis dari set kembali. Iya. Meskipun memiliki Rafaela ya. Yang bisa memberikan holy healing. Movement speed tambahan. Tapi ingat. Sekali tertarik dengan satu buah defense judgment. Tidak ada coveran. Tentunya aura fire akan kalah dari segi jumlah. Empat melawan lima. Tentunya itu yang akan diinginkan oleh Rebellion Zion. Karena team fight-nya pasti akan dipaksakan kembali ketika menang dari segi kuantitas. Kabuki langsung bikin kara wind of nature Pak Bulung. Yep. Sementara itu sekarang mereka pun masih berfokus ya. Untuk bisa mengamankan lagi sisi leveling-nya. Agar nanti retribution juga udah enak banget. Tapi syndrome. Oh my god. Syndrome. Termakan dengan instant. Temakan aura akan menjadi korban ke selanjutnya. The power of attribution belum dikeluarkan. Aura masih bisa selama. Kabuki is coming up. Menutupkan Swellow. The holy pot is up. Menutup sosok dari Swellow. Dibukul munduran secara Kabuki. Kabuki masih mau lebih. Kars disana ingat. Dia punya double knockout strike. Dan bisa menghentikan para pasukan dari aura fire. Lord terbuka sangat bebas. Vincent terlebih dahulu menunjukkan Lord. Vincent tidak boleh terlalu depan. Vincent bisa dipoking. Vincent bisa dimakan. Dan kalau Vincent termakan. Nah ini para pasukan. Fat tank biru. Mereka gak punya power of attribution. Karena syndrome udah kembali ke lane of dawn. Kasusnya sedikit berbeda. Kars masih ada pelikir ke arah belakang. Dengan double champion yang mereka miliki. Hanya bisa melakukan clear minion saja. Tapi high. Melihat adanya sedikit potensial. Dan aura fire. Akhirnya mencoba untuk melakukan check cover. Divine kembali terjadi. Kasusnya tidak punya flaker. Dia tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Venestate dikuatkan. Berikan hashtabur. Akan coba ditahan. Dan bakat retribution. Ditangkan pot. Dan bakat pikan. Pergerakan dari Vincent. L'Arrested Miss Land. Presented by BCA. Dia langsung mundur Pak Pulung. Rebellion Zion. Walaupun mungkin tadi dari heavy spinnya agak sedikit memutar ya. Dari atas dulu ke tengah. Tapi ternyata dengan sisi leveling yang memang jauh lebih tinggi. 15 versus 14. Poin retribution yang udah fix lebih gede yang sisi 15. Dia manfaatkan itu semua. Dia berhasil mendapatkan lordnya. Dan sekarang. Tidak ada satu player pun yang tumbang. Dan mereka bisa berfokus untuk bisa menyerang. Mungkin aku cukup mengerti ya. Kenapa posisi dari heavy spin itu sempat bergerak ke arah tengah. Karena dia tahu. Pergerakan dari pemain-main aura fire itu tadi berada di area mid. Karena mereka tahu. Kars ini biasanya akan melakukan sisi flanking. So mereka tutup dari posisi karsnya. Di area mid. Supaya kabuki ini gak bisa keculik. Wah. Dan kalau fun terlalu jauh dari kawanan pemain dari aura fire. Itu akan sulit banget untuk di backup sama high. Ini GDS udah ada lagi loh. Di ser tornado dikeluarkan. Fun pun harus mundur. Terlalu berbahaya sendiri. Ada di bagian depan. Tapi ternyata divine judgment mencoba untuk menarik lagi. Karena satoran dan high-nya. High pun masih berhasil bertahan. Di mana informasi? Divine judgment tidak ada. Divine judgment tidak ada. Di arah batu landmaker ini coba untuk mendapatkan divine. Tapi ternyata dibalik itu semua ledik jauhnya berhasil dipegang oleh para masukan dari aura fire. Tapi meskipun begitu. Rebel and Zion. Mereka punya kars. Mereka punya sosok orang yang mengerikan untuk bisa berlari di ledik jauhnya. Buset. Kamu kirakan heavy crossbow. No outstrike gak akan dihindari begitu saja. Vincent is coming up. Berhasil mencoba untuk melakukan penggojekan dengan adanya outside recall. Tapi Fun mencoba fokus ke arah Hesamor. Hampir saja dibanggah ada black car. Hesamor. Wind of nature yang tidak ada. Wemang mencoba diganyang. Hilang. Ini pencana. Mereka kehilangan Hesamor. Mereka kehilangan Vincent dan bakar. Mereka bisa kehilangan kars. Warstrad push bisa terjadi. Ini menit 16. Ini bisa menjadi pencana. Oke ini Aran bener-bener pintar loh Jimomo. Dia tunggu efek dari WN-nya abis masuk. Iya dia bener-bener nunggu timing yang tepat. Dan kali ini dengan satu buang kata pulpa pulung. Oh my god best rate-nya. Bakal coba dipecahkan. Sakit banget loh. Ada satu wave bakal coba terpecorong. Masih ada minion. Dan fokus ke rebisnya. Ini pencana. Sang Naga berhasil kembali. Mengambil tatanya. Yang sempat hilang. Dan berhasil mengokir secara dua kali juara. Biala Presiden Esport. Oke. Again and again. Aura fire. Dengan deretan player yang berbeda. Tapi tetap dengan titel juara yang sama. Dua kali. Biala Presiden Esport. Mereka renggut. Tiga kosong tanpa ada balas. Dari Rebellion Zion. Aura fire. Kembali mengangkat. Biala mereka. Title juara. Di Biala Presiden Esport. Dua ribu dua puluh tiga. Tapi nice try. Untuk Rebellion Zion. So kita tepuk tangan. Untuk Rebellion Zion. Dan ini dia. Mari kita menyaksikan winning moment. Sang Naka kembali mengambil tatanya. Dan mematahkan banteng biru. Please welcome our champion. Aura Fire. Permainan yang begitu luar biasa. Ditunjukkan oleh Aura Fire. Tiga kosong. Tidak ada balasan sedikitpun. Tidak ada balasan. Tidak ada kesempatan. Tapi ini dia. Juara kita. Di Biala Presiden Esport. Dua ribu dua puluh tiga. Oke. Aura. Lihat. Angkat. Piala ya. Barang-barang ya. Hitungan ketiga ya. JJ. JJ. Siap ya. Hitungan ketiga ya. Siap. Satu. Dua. Tiga. This is Aura Fire. Skarot. Tiga. Terima kasih telah menonton!